Pemirsa, bulan Desember tahun 2021 terjadi fenomena mengejutkan. Tepatnya hari Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2021, Gunung Semeru atau Mahameru yang menjadi pakunya Pulau Jawa tiba-tiba erupsi. Ledakannya terjadi secara masif sekitar pukul 15 tepat setelah beberapa jam sebelumnya terlihat mulai memuntahkan lahar panas dan gas beracunnya. Sebenarnya, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini menyimpan mitos yang luar biasa bagi kepercayaan Hindu Jawa dan Bali. Mari kita simak sejarahnya. Jangan lupa untuk subscribe dan membagikan video ini agar channel yang kami bangun dapat berkembang. Gunung Semeru merupakan salah satu gunung aktif yang memiliki kisah tertua bahkan memiliki hubungan dengan kebudayaan Hindu di India. Gunung ini memiliki puncak bernama Mahameru yang berarti gunung tertinggi. Diceritakan dalam Tantu Pagelaran, bahwa Pulau Jawa mulanya adalah sebuah pulau yang terombang ambing di tengah lautan. Oh iya, bagi yang belum tahu tentang Tantu Pagelaran, saya beritahu ya. Tantu Pagelaran atau Tantu Pangelaran adalah kitab Jawa kuno berbahasa Kawi yang berasal dari masa Majapahit sekitar abad ke-15. Kitab ini berkisah tentang mitos asal mula Pulau Jawa. Kita lanjutkan ke kisah Pulau Jawa yang masih terombang ambing di lautan tadi. Pada saat Sang Hiang Siwa datang ke Pulau Jawa, dilihatnya banyak pohon jawaut, sehingga pulau tersebut dinamakan Jawa. Pulau yang sangat subur dan makmur apabila dihuni oleh manusia. Pulau ini kemudian oleh Dewa Siva, atau yang juga dikenal sebagai Batara Guru, direncanakan agar secepatnya bisa dihuni oleh manusia. Namun, karena pulau masih belum menancap di bumi, pulau ini tidak bisa dihuni. Sehingga Dewa Brahma dan Dewa Wisnu harus mengambil Mahameru di Tanah Jambut Vipa, India, yaitu salah satu puncak pegunungan Himalaya untuk ditancapkan di Jawa. Untuk memindahkan Mahameru, Dewa Wisnu kemudian menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa dan menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular panjan yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi, berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur Pulau Jawa. Ketika gunung Meru dibawa ke timur, serpian gunung Meru yang tercecer menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Akan tetapi ketika guncak Meru dipindahkan ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring, sehingga para Dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan ini membentuk Gunung Pawitra, juga dikenal dengan nama Gunung Pananggungan, dan bagian utama dari Gunung Meru, atau sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru, diletakkan tepatnya di daerah antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Gunung Semeru inilah yang dipercayai sebagai tempat bersemayam Dewa Siwa dan Dewa Dewi lain oleh orang Hindu, terutama Bali. Lingkungan geografis Pulau Jawa dan Bali memang cocok dengan lambang-lambang agama Hindu. Dalam agama Hindu ada kepercayaan tentang Gunung Meru, Gunung Meru dianggap sebagai rumah tempat bersemayam Dewa-Dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi, manusia, dan kayangan. Banyak masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang masih menganggap gunung sebagai tempat kediaman Dewata, kiang, dan makhluk halus. Menurut orang Bali, Gunung Meru dipercayai sebagai bapaknya Gunung Agung di Pulau Bali, dan dihormati oleh masyarakat Bali. Upacara sesaji kepada para Dewa-Dewa Gunung Meru pun masih dilakukan oleh orang Bali. Betapapun upacara tersebut hanya dilakukan setiap 8-12 tahun sekali, atau hanya pada waktu orang menerima suara gaib dari Dewa Gunung Meru. Selain upacara sesaji itu, orang Bali sering datang ke daerah Gua Widodaren untuk mendapat tirta suci. Demikianlah kisah Gunung Meru di Jawa Timur, yang syarat akan muatan sejarah dan budaya Hindu. Nantikan video-video lainnya di channel kami. Wassalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!